Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, merilis, Gunung Anak Krakatau, gak erupsi sebanyak tiga kali pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Kepala Pos Pemantau dan Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan, Andi Suardi, mengatakan tinggi kolom abu teramati hingga lebih dari 2.500 meter di atas puncak. Aktivitas gas saat ini masih aktif, dan tercatat ada tiga kali letusan pada alat kami. Namun, tidak terdengar suara dentuman, kata dia. Menurut Andi, erupsi pertama pada pukul 8.26 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati tanda kurang lebih 2.000 meter di atas puncak tanda kurang lebih 2.157 meter di atas permukaan laut. Erupsi kedua terjadi pukul 15.49 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati tanda kurang lebih 2.500 meter di atas puncak tanda kurang lebih 2.657 meter di atas permukaan laut. Sementara erupsi ketiga terjadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati tanda kurang lebih 2.500 meter di atas puncak tanda kurang lebih 2.657 meter di atas permukaan laut, ujar Andi. Menurutnya, mengingat adanya peningkatan aktivitas GA, PVMBG mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, masyarakat juga diminta waspada. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati gunung anak Rakatau atau beraktifitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Tidak terdengar suara dentuman, dan saat ini gak berada pada status level 3 siaga katanya. Terima kasih telah menonton!